Oke Halo semuanya kembali lagi bersama saat disini kali ini Mas Ali akan menjelaskan kalian guide event jumping darkness Bagramon nah yang part 2 yang part satunya udah gua upload nah ini yang part 2 nya guys nah misalnya disini itu kalian udah selesai nih menjalankan daily selama tujuh hari jadi kan kalau belum tahu jadi ke sekarang tuh ada quest nya quest nya harus diselesaikan selama tujuh hari ini satu lagi nih Sorry lupa hanya dua karena harus ngejalanin quest ini selama tujuh hari jadi nanti kalau udah selesai tujuh hari kalian bisa tukerin sama box of Bagramon Nah kalau misalnya enggak punya energi-energi ini yaitu sebenarnya udah dapet dari di awal-awal dari reward box ini lu cek aja di email lu eki apa di community bawah kanan bawah kanan bawah itu di mailbox ada tuh di reward my book box nya buat dapetin quest nya juga nah kalau udah tinggal dimuka aja guys di make nah dibuat terus habis itu ntar kita open ini kurapin dulu kali ya Nah ntar hadiahnya karena ada Bagramon idealis ini buat Open Bagramon nya terus ini buat Wic M Rory kegi nah ini ada apa rubik HP Sepertinya antar ada telur bagerannya ini tinggal lihat saja caranya tinggal klik kanan terus klik yes karena membangga tip nah udah jadi nih bagerannya kita ganti nih Bagra is coming tinggal dipakein sp-nya biar nanti dia langsung level 60 guys bagerannya tak buka dulu ya bagerannya tentu nah ganti channel guys biar lebih cepet kokoh ditungguin rada lama nih kita ganti channel aja biar cepet soalnya nah udah level 60 guys ini bagerannya otomatis dia bisa buka evolusinya nah ini butuh Bagramon idealism kayak tadi nih item ini tinggal di klik kiri aja terus klik yes nah jadi nanti ini Bagramonnya udah bisa evolusi guys jadi Bagramon biasa ini kan Bagramon Wicca Hai Bagramon biasa udah SS nah kalau misalnya apa dailynya perlu di jalan lagi emas dailynya perlu di jalanin apa enggak nah menurut gua sih perlu yang ini guys jalanin yang Wicca Emperor price buat apa apa gua nanti ditukerin lain sama reinforce ini klon potang lumayan soalnya nah jadi dulu dua hari bisa dapet satu set reinforce ini lumayan guys jadi daily jalanin aja dailynya soalnya enggak sudah selamat gitu Oke terus kalian bisa ngapain aja habis itu guys nah jangan lupa habis itu kalian bisa tuker ini lagi di impact to vicious nah ini tuker dulu sebelum kita nukerin levels kita tukerin dulu lalu sempat terdapat item imperium visius B sama imperium visius D ini gunungnya untuk apa ini untuk membuka eh evolusi yang deadly xmon sama school night mode kita ya ini Xmon nah terus yang ini kita buka aja pakai foto nah kebuka ada karena tetap night mode ini kita buka aja pakai foto nah kebuka juga ada karena tetap night mode-nya nah ini pagamonnya juga masih ketutup kita buka juga nah di klik kiri ini level 65 untuk berubah jadi dark night mode ini level 70 buat jadi darkness bagi ramon kita ganti lagi online monnya Open lagi guys dipakai evoluter pakai eksklusif nah ini ini level level 70 buat ngembukanya jadi harus tunggu level 70 nah evolusinya gimana Mas evolusinya itu lu harus butuh banget di Cross X chip Nah itu dari mana dari awal lu bukan dapetnya jadi 30 hari Nah kalau misalnya habis gimana Mas nah kalau misalnya habis sekalian ambil dari sini nih dapat set setiap harinya 25 nah jadi digi utama kalian itu harus yang Bagramon Kenapa Bagramon karena ini cuma butuh lima jogres digi Cross chip doang nah tuan pekorma item digi Cross chip lima item kalau yang school night mode atau deadly Xmon mereka butuh 7 soalnya habis berubah dari biasa jadi jogres lagi jadi mendingan dari Bagramon lebih murah soalnya guys untuk evolusinya nah oke jadi jangan lupa juga ngambilin ini daily ticket Gangko ini paling penting juga soalnya buat enggak apa Bagramon luntar di klon nah kalau misalnya udah kalian pasti bakal bingung nih habis ini gua ngapain Mas habis ini gua gabut kayaknya habis ini gua ngapain Nah kalau misalnya itu kalian cukup apa pertama klon dulu aja digi modnya yang penting klon asal kalau dari pribadi gue ya awal-awal itu kalau ngasal nggak apa-apa guys kalau emang Carlo jarjampi kecuali lu udah punya cara utama terus punya jarjampi lu punya duit berlebih itu baru nggak apa-apa kalau lu carjampi klon aja seadanya nih tuh kayak box klonnya kita klon aja ya sampai apa apa kalau bisa persenam persenam deh kalau nggak bisa ya udah ya yang penting kita klon dulu nah disini juga kalau ngasalah kegungkan Bungsi nah ini ada mailbox Jangan lupa ini tersedianya kalau kalian tuh punya ID baru bicarbaru nanti klonnya di sini guys nah yang perlu diklon itu biasanya attack CT nah paling sama e-patient kalau perlu jadi kita klon dulu guys peteknya biar skillnya tuh lumayan sakit dari bagramon ini nah kalau bisa sih saran gua kalau mau hemat ngeklon cari aja yang reinforce-reinforce dulu jadi kalau apa sekarang kan nyari reset kapsul agak ribet harus colo kalau misalnya kalian ragu-ragu pakai reinforce aja gitu nah bedanya reinforce sama digi klon biasa apa Mas nah digi klon biasa itu dia statusnya random nih saling masukin ya nah sesabitnya 44-51 sedangkan reinforce itu 51-51 kalian bisa tahu jelasnya itu di konten gua yang terkait di klon nah jadi mendingan kata gua bebas nih mau kalian mengopor reinforce apa yang penting plus 15 jadi ada dua kubu soalnya gua nggak bisa maksa kalian kayak misalnya nah VR bisa gagal soalnya bisa gagal ngaselin nah ini ini ada backup disk lupa arsel kalian pakai backup disk kok nggak mau gagal harus ini terpasti aman habis duit gua soalnya jadi kalau misalnya kalian udah punya duit beberapa duit kalian bisa ngeklon lanjutkan klon lagi habis ini ngapain Mas kalau udah ngeklon nah kalian bisa ngasain quest yang sini nih silver super like ini aku diselesaikan dulu sebeliknya kita langsung jam booster aja aku siap like nah ini aku diselesaikan soalnya buat apa soalnya nanti karakter kalian itu bisa dapat SP temer sama SP ruby buat digi mod itu yang paling penting nah jadi caranya send quest di sini gampang banget guys nah ini kita kita skip aja bisa banget kita skip yang itu kita langsung lanjut ke sini nih ke tempat yaomon lanjut ke piomon nah PR di sini kadang-kadang questnya nggak muncul karena di gimana belum cukup level nah di kita lanjut questnya kita apa skip-skip aja questnya Oke kalau misalnya kalian itu apa perasaan aduh digi modnya boros banget nah ini pakai digi Aura Jangan lupa guys ngepakein nah biar disini enggak boros nih nah ini enak nih evolusinya disakit guys daripada yang tadi awal-awal btw kalian harus ngepakein juga kue season pass ini guys ini nih kalau kalian lihat tadi itu ada season pass ini gua nggak tahu nih kelarnya kapan ya tapi ini lumayan kalian bisa dapetin apa skill di kode itu untuk level 15 usial digi potnya nah ini kalian kelarin ini bentar sih kelarin abis itu langsung kehasilan kores kita harusnya tewek salam kores langsung guys jadi nggak perlu nih kelarin yang sini 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 nggak perlu muter-muter kalau levelnya cukup ya tapi kalau levelnya nggak cukup nggak papa muter aja nah langsung kita coba dalam guys lupa soalnya disini tuh butuhnya level 60 atau 65 gitu tertakutnya salah nggak bisa lanjut question lanjut ke sel kores guys nah ada beberapa tempat yang bisa di-skip questnya atau di akal investinya ada beberapa tempat yang harus disesain semuanya jadi yang beda-beda enggak semuanya bisa ya kalian kira gitu yang diisir like soleban kalau banyak kalau misalnya lalu nggak tahu arahnya sebelah tuh ke muter dulu muter terus balik lagi ke tadi tuh eh kita lapor dulu Apakah bisa aku 60 lapor coba coba aja guys nah bisa nih guys ternyata aku nanti udah bisa nih ambil level dipiksi monnya sip kita pakai XP temernya Bete merlu tuh level 70 Nah kalau misalnya temer kalian naik level jangan lupa membuka ini nih level give up temer nilai 65-70 lumayan soalnya bisa dapet berbagai item yang dibutuhkan ini kita nggak bisa pakai sekolah level 68 harusnya tuh eh 68 gua udah disini nah karena gua 68 nggak bisa jadi stak nih yang nggak mau dia juga cuman 65 harusnya sebenarnya kalau misalnya saya udah setak ini pasti bingung nih Mas gimana Mas nggak bisa start jalanin aja questnya enggak masih banyak question nih tuh masih banyak guys lu jalanin aja questnya sampai kalian bisa sampai server kontinent desert kalau misalnya sampai bisa ramit piramid lah tapi kalau misalnya ACC masih kopong usah sih sampai piramid paling mentok sih didesek desert ada gua kalau untuk server kontinent tapi karena ini Digimon SS plus harusnya bisa sampai piramid harusnya ya ini saat akan kalian Digimon udah punya yang level 100-an atau 99 kita ganti car dulu ya Oke disini misalnya karakter kalian udah sampai level digimonnya udah ada yang yang level 100-an atau 99 dah Nah jadi kita kalau misalnya digimonnya udah level 99 bisa lanjut guys ke Shinjuku gimana caranya ke Shinjuku jadi ke Shinjuku tuh kalian harus quest nah Shinjuku gimana questnya cari aja dibawah kanan sini guys ketutupan sama guanya gue bilangin dulu gue nyari set nah ini kalian klik nih klik sini tanda seru terus pilih a call nah nanti questnya bakal muncul tuh gue munculin lagi nah jadi kita harus ngomong sama Richard sorry gue salah harusnya kita kedat dulu abis itu baru ke Shinjuku itu jangan lupa diambil questnya a call itu buat ngejalanin quest Shinjuku Nah kenapa sih quest di Shinjuku karena SP Shinjuku tuh gede dan momennya tuh atau monsternya tuh nggak terlalu apa ya tebel gitu jadi aman banget ini maafkan karena gua lambat karena habis costume nah jadi call langsung aja kita lanjut misinya nah jadi tinggal di jalanin Shinjuku area infelty mission jadi yang di sini tuh itu kalian harus bota ganti Digimon nah Maksudnya gimana ganti-ganti Digimon Nah jadi kalau misalnya lu jalanin quest ini sini tuh harus level 99 Digimon ya buat munculin questnya abis itu kalau misalnya pas lagi lapor questnya kalian ganti Digimon yang kalian mau naikin levelnya nah kayak gini nih contohnya disini start Nah kan ini ada tanda seru tanya gini guys ganti ke programnya nah sip di sini kan program udah enak nih level 60 nih lantai dulu nih biar lebih enak sip nah jadi ambil aja mau jenis level 61 ini gimana guys nggak muncul questnya tweet harus ganti karakter lagi guys nah jadi makna garumon nah jadi modelnya gitu guys bentar ganti Digimon sampai selain Digimonnya itu level 70 nah masing-masing 70 bager 70 DTX mod 70 terus school night mod 70 biar bisa jadi jogres darkness bageramon Oke ini di car gua jadi udah jadi nih guys darkness bageramonnya nah ini gua bakal evolusi dari sini guys dari darkness bageramonnya nah tip kan butuh nih chipset evolve nah jadi kita harus pakai chipset evolusinya digi cross chip gitu nggak bisa tuh pakai yang jogres biasa nah sip abangnya nanya juga gimana cat apa nggak pada nggak bisa jogres nah karena jogres itu konsepnya dia itu bisanya dari level yang paling mudah sama level setara ini level 71 yang lain tuh 1896 76 pasti gua nggak bisa jogres dari level 76 nih tapi guys ikut contohin kalian banyak banget soalnya nanya eh bakal mentok dia soalnya nggak bakal bisa untuk ke jogres chip nah bakal mentok di sini guys lihat lihat Nah tuh sadar 23 emas bi-partnermon nah ini bisa evolusi dari jadi apa tak nightmon karena yang satu lagi school nightmon udah 96 jadi kalau jogres itu yang penting yang bisa yang paling rendah sama setara itu buat evolusinya kita evolusi lagi jadi darkness bageramon sekaming darkness bageramon bro nah jadi ini lumayan banget digimon SSS plus terus virus nah ini guys darkness bageramonnya ya sip Nah untuk skillnya mana aja Mas yang dinaikin skillnya Oke sebenernya skill yang perlu dinaikin tuh F3 sampai plus 20 tapi kalau misalnya sampai 15 juga nggak masalah guys mentokin di F3 sisanya buat F2 nah gitu sih kalau misalnya apa sekarang dari gua buat skillnya bisa F3 terus F2 juga nah untuk skill digikotnya mana Mas nah skill digikot satu yang jogres jadi kalau misalnya kalian punya tabungan di sini eh salah bukan-bukan jadi kalau misalnya kalian punya tabungan dikari yang semester koin nah school nah ini jadinya ada banyak dengan skill digikot Ruki Mega bersemod jogres jogres ekna jadi poteng ini jogres level 15 gua bikin dulu kali ya tapi nih kita naikin skill digikot jogres nah sip ini tinggal kalian pakai aja yang lagi kotnya jadi nanti naik jadi level 15 Oh masing-masing bisa bisa mentok di level 15 ini bisa level 20 kalau misalnya 20 mentokin aja di F3 karena ini level 15 doang jadi gua paling mentokin di F3 sesanya gue buat F2 kalau gua pribadi sih gitu guys nah ini gue bebasin ke kalian nih mau versi yang bayar F3 full 20 atau mau versi kere-kere aja gitu jadi dari event F3 nya bentok sisanya buat F2 F3 15 sisanya F2 mungkin dapetnya sekitar level 8 Koleh masalah duanya atau juga sih biasanya kayak gitu soalnya Oke gimana guys menurut kalian dan meskipun ini perut gue sini OP banget dan meskipunnya bisa banget buat kalian bawa kemana-mana soalnya ini termasuk digimon endgame atau late game soalnya SSS plus jadi buat yang nanya dan sebagainya bagus apa enggak bagus cuman PRnya emang pakai digikroses tip sama rada boros DC Oke semoga kalian bisa main gitu untuk digimonnya kalau yang belum main atau belum jalanin event masih buruk soalnya ini sampai tanggal 30 dan lu cuman butuh 7 hari mentok-mentoknya itu paling kalian nggak bisa dapet di tanggal 23 atau 22 itu nggak bisa dapet dan meskipun karena udah nggak keburu daily Oke terima kasih jangan lupa guys untuk subscribe sama like jangan lupa share juga sama jangan lupa join membership gue yang harganya murah banget daripada beli kacang Sampai jumpa di event jumping selanjutnya nc udah semuanya dadah